Intro Makamah Konstitusi menggelar sidang penanganan perselisian hasil pemilihan gubernur, bupati, dan wali kota tahun 2020 Selasa 26 Januari 2021 Sidang panel 3 terdiri Hakim Konstitusi Arifidayat, Manahan MPC Tompul, dan Saldi Isra Damang selaku kuasa hukum pasangan calon bupati dan wakil bupati Yalimo Dalam perkara nomor 97 tahun 2021 Nomor urut 2 Lakius Peon dan Nahum Mabel Menjabarkan permasalahan perolehan suara di kecamatan atau distrik W. Larek Berdasarkan surat keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Yalimo Tentang penetapan rekapitulasi hasil penghitungan suara Dan hasil pemilihan bupati dan wakil bupati Yalimo tahun 2020 Pemohon pada distrik tersebut memperoleh 18.094 Sedangkan pasangan calon bupati dan wakil bupati Yalimo Nomor urut 1 R.D. Dabi dan John W. Willey memperoleh 3.716 suara Berikutnya permohonan PHP Bupati Waropen Diajukan oleh 2 pasangan calon Yaitu pasangan calon nomor urut 3 Olen Ostal Daimboa dan Yeheskil Imbiri Dalam perkara nomor 99 tahun 2021 Dan pasangan calon nomor urut 2 Yusak Samuel Wonatori dan Muhammad Imran Dalam perkara nomor 106 tahun 2021 Pasangan Olen Ostal Daimboa dan Yeheskil Imbiri Melalui kuasa hukum Eva Yulianti Memohon kepada MK Agar membatalkan keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Waropen Tentang penetapan rekapitulasi hasil penghitungan suara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Waropen Tahun 2020 Dan membatalkan pasangan calon nomor urut 4 Yaitu pasangan Yermias Bisai dan Lame Maniagasi Sebagai pasangan calon Bupati dan calon Wakil Bupati Kabupaten Waropen Pasangan Olen Ostal Daimboa dan Yeheskil Pasangan Yusak Samuel Wonatori dan Muhammad Imran Melalui kuasa hukum Octavianus Boboi Juga memohonkan pembatalan keputusan KPU Kabupaten Waropen Pasangan ini mendalilkan adanya praktik monipolitik Untuk memilih paslon 4 yang terdapat di distrik Di 9 distrik dan 70 basis kampung atau desa Wayu Caksono MKTV News melaporkan Juga memohonkan pembatalan keputusan Bupati Kabupaten Waropen Juga memohonkan pembatalan keputusan Bupati Kabupaten Waropen